Halo guys, selamat datang di Mas Gameplay, kita lanjut lagi Tribe Primitive Builder ya jadi ini adalah game dimana kita bakal membangun peradaban suku ya mirip-mirip kayak medieval ya ternyata gamenya, dimana kita manajemen warga nah disini saya udah progress bikin 3 ya, 3 selipan jadi total warga yang bisa saya rekrut itu 13 cuma saat ini saya masih punya 10 warga terus juga saya progress lagi untuk bikin satu lagi Gatorer Hut untuk Gatorer Hutnya ada disana karena bangunannya itu besar-besar jadi kita mesti bikin agak jauhan ya jadi saya bikin satu lagi buat lagi nyari ini Herbs ya, Herbsnya itu nanti digunakan buat bikin Inches teman-teman oke sekarang saya udah buka bangunan yang storage-nya ya sama juga bangunan di bagian produksi itu, Woodcutter ya nanti kita bakal bangun ini juga untuk dapetin bambu sama kayu tentunya tapi yang pertama-tama saya pengen buat itu adalah storage ya storage-nya ada di various nah ini dia storage saatnya ya materialnya cukup teman-teman budangnya itu mau saya taruh dia agak kecil ya ukurannya oke mungkin bisa saya taruh di sebelah Gatorer Hut di sebelah sini ya supaya nggak jauh-jauh kurirnya naruh barang ya sampai kena warna biru ya oke ini sudah bisa kita flash nah langsung saja kita build guys ya kayu saya udah 200an ya udah banyak terus bambunya 100an ya terus butuh fine juga bambunya perlu diikat ya nah kita bangun guys ini dia storage-nya nanti buat nyimpen material ya tefines bambu kayu batu kumput dan lain-lain makanan ya kita perlu ini nih entah deh ya perlu dua atau enggak nantinya kita bakal cek oke selanjutnya kita bikin furniturnya ya di sebelah sini nah sudah apakah dia perlu totem tidak teman-teman ya oke jadi bangunan ini jatuhnya kayak pasif gitu ya coba kita cek disini ya di tab storage nah ini dia storage saat pertama saya jadi disini lebih efisien teman-teman dimana kita bisa naruh sampai 5 kurir ya oke nice nah disini mungkin bakal saya kurangin ya di bagian Gatorer Hutnya nggak apa-apa lebih lambat ya untuk dapetin materialnya jadi mau saya posisikan sebagai kurir nih dua lagi ya nah seperti ini oke terus village storage nya bisa saya kurangin lagi ya jadi saya maksimalin di storage hut ya milik desa saya terus di bagian kanan itu kita ubah semua teman-teman ya storage hutnya itu village storage ya sorry kita ubah ke storage hut semua ya kayak gini nah terus untuk saman saatnya sebelumnya kan nggak saya simpen nih sekarang udah bisa saya simpen di storage hut ya wah udah malem ya udah pada tidur ya oke nggak apa-apa kurirnya ada 4 nanti kita cek ya apakah update terus barang-barangnya ada terus atau enggak kalau misalkan kebanyakan mungkin saya pindahin lagi nanti dua ya ke Gatorer Hut oke disini mereka bakal naruh kayak ikan ya makanan yang udah diolah yang udah dimasak terus hasil produksi ya kayak alat-alat ya sekarang saya lagi bikin ini nih tools hammer ya oke sudah untuk bikin storage nya nah selanjutnya saya mau minum dulu ya karena dekat sungai kita minumnya disini aja dulu nanti kalau misalkan susah cari air itu baru temen-temen saya gunain yang water skin ya nah sudah oke kita tidur coba ya saya cek dulu bangunnya jam berapa kira-kira nih bangunnya jam 5 ya yaudah deh kita tidur dulu aja supaya enggak kesiangan ya nah lanjut lagi elder kali ya takutnya nanti ada misi baru lagi kira-kira kita disuruh bikin apa nih selanjutnya bambunya ternyata kita spawn lagi temen-temen itu ya udah saya tebang-tebangin sebelumnya dia spawn lagi dalam beberapa hari 2-3 hari udah spawn lagi jadi material itu tidak terbatas disini oke nih kita balik lagi ke kepala suku kita bilang ya kita udah selesai untuk bangun gudang ya gudangnya sangat berguna untuk menyimpan material terus nah disini dia ngomongin simbol nih temen-temennya kemarin kan saya gak sengaja dapetin simbol apa ya rumput ya kalau gak salah saya udah nemuin dua lagi guys ya yang selanjutnya kita disuruh ke altar lagi ya untuk buka yang blessing of knowledge katanya oke sebentar kita cek dulu bagian altar blessing of knowledge yang paling atas nih untuk buka yang marketplace nanti tapi kita butuh incest sama talismannya 25 nah sekarang saya lagi produksi talismannya tapi untuk rantingnya itu udah habis nih nah sayangnya di getterer 1 itu kita gak bisa dapetin ranting nih ya ranting saya ada 141 ya terus saya mau cek lagi gudang rakyat ya ini gudang pertama gudang pertamanya ada disini nah di bawah sini kita turun aja saya mau ambilin material yang tersimpan disini nih temen-temennya udah banyak ya soalnya toolsnya kali ya belakangan saya ambil material dasar aja nih kayak batu ya rumput rantingnya 20 disini ada fine daun ya hard nih udah banyak oke itu aja yang saya ambil oke selanjutnya material yang tadi saya ambil kita taruh dulu di gudang ya nanti bakal di apa nih dibagi-bagiin ya sama kurir nah disini kita split aja split ya split dua kali terus kita taruh di gudang makanannya untuk warga selanjutnya kita taruh juga ranting ya rantingnya saya split bagi dua terus batu terus rumput harp ya harp kita split oke fine nya juga nah selanjutnya daun ya daun daun kita split kalau kayu sama bambu itu saya lihat belum digunakan nih di rumah produksi ya soalnya oke ini dia dan produksi talismannya jalan lagi ya nah disini saya bikin hammer itu buat ini ya guys tuh hammer si tool makernya sisa dua soalnya oke biarin nanti diantar ini ya apa diantar kurir tapi produksinya yang dari sana ya saya kan belum ngambil yang di gudang oke lanjut disini kita tinggal nunggu produksi talismannya aja nih sampai 25 ya cuma saya mau sekalian buka yang kirinya deh ya buat buka wooden totem ya supaya dapetin bonus bisa kita taruh di bangunan ya oke selanjutnya kita bikin yang bagian produksi kayu ya nah kita bikin bangunannya aja dulu setelah itu kita cari warga ya oke kita bikin woodcutter woodcutternya bakal kita taruh di saya cari tempat dulu teman-teman disini tanahnya gak rata ya gak bisa kita ratain juga teman-teman pakai fondasi gitu kita harus pintar-pintar mencari lahan oke sepertinya disini adem nah jadi woodcutter buildingnya bakal saya taruh disini aja kali ya oke flash nah langsung saja kita build ya bangunannya cuma pekerjanya belum ada nih mungkin saya ambil lagi yang dari kurir ya satu orang buat bekerja disini dan tentunya kayaknya kita perlu ini kapak guys alat kapak berarti saya bikin lagi gak ya toolmaker atau satu dulu aja guys kalau mau efisiensi pekerjanya dua orang teman-temannya lebih dari satu tapi ini rajin-rajin diganti produksi toolsnya di toolmaker ya kan kita udah capin 10-10 mungkin kayak gitu dulu ya untuk awal-awal oke kurniturnya sekarang selanjutnya kita taruh totem nih saya udah punya bambu totem satu ya langsung saja kita taruh nah bener ya kita perlu alat X-nya untuk saat ini saya taruh aja dulu nih yang punya saya X-nya satu terus makanannya saya split 10 ya buat panjer terus disini kita minta dikirimnya ke storage aja ya oke terus kita ke tribe saya ambil satu ya kurir saya pekerjakan di woodcutter hut pertama ya disini kita bisa produksi branch ternyata dari sini oke kayaknya saya perlu dua nih woodcutter nanti ya satu untuk dapetin branch satu lagi buat bikin totem boleh ya bisa di cap nanti atau dapet bambu atau kayu ya untuk saat ini saya minta branch aja ya saya minta branch oke untuk nantinya bikin ini ya talisman teman-teman oke disini vinesnya kayaknya sih udah cukup banyak saya bakal minta kira-kira yang sedikit nih batu kali ya saya ubah dulu batu terus yang ini tetap herbs biarin ya buat nanti bikin yang inches teman-teman ya atau ini rumput ya rumput buat inches soalnya rumput sama herbs ya buat nanti inches oke atau kita bantu ini teman-temannya bantu bikin sendiri tapi karena saya sibuk ya saya sibuk saya mau rekrut warga lagi nih yang di sebelah sana lokasinya ada disini sama ya kalau gak salah masih ada satu orang terakhir disana jadi kita rekrut dulu nah ini nih guys nih ini simbol lagi saya nemu ya coba kita cek ini simbol apa nih bisa dipencet guys nah saya nemu simbol baru lagi nih kita ambil ya bonus unlock ya saya nemu simbol yang nambahin produksi tumbuhan yang herbs nih nice lokasinya ada di sekitar sini ya bisa kita marker ternyata tuh bisa kita namain juga ya herbs simbol oke disini ikon yang tanda tanya aja gak ada simbol yang cocok sih soalnya ya gak sengaja teman-teman lewat mana ya saya kemarin gak lewat sini nih sebelumnya soalnya ya saya lewat kiri oke sambil kita ngais-ngais ya kita menuju ke warga baru yang ada disana nah kita sampai nih tinggal satu orang ya sebelumnya kan dua orang udah saya rekrut nah sekarang kita rekrut satu orang lagi ya setelah itu kita minta lagi minta lagi ke Scott ya nanti oke sudah langsung saja guys kita pekerjakan untuk di bagian kurir aja dulu ya kurir ketorang nah biar efisien saya masih bisa rekrut dua lagi ya dua lagi nah berarti kita balik ke ini aja dulu ke mata-mata ya minta warga lagi ya oke langsung saja guys kita rekrut dua orang ya dua orang kita bakal rekrut satu lagi yang ini nah ikut saja sama saya pak maaf ya nanti kita bakal rekrut satu orang lagi sisanya akhirnya sudah total 13 warga oke jadi dua warga yang nganggur ini satu bakal saya tambahin lagi di storage hut terus satu lagi mungkin saya fokusin di summon hut dulu ya buat mempercepat atau ini tiga orang sekalian ya biar lebih cepat lagi produksi talisman oke talisman yang kita butuhkan total ya saya mau buka dua-duanya sekalian saya butuh 35 30 eh 40 ya 40 terus nanti bikin inces itu saya perlu saya udah punya 16 saya perlu 24 ya 25 lagi lah ya oke teman-teman talismannya masih 31 mungkin kita tunggu ya nih disini produksi talismannya yang satu tidur masih jam kerja ya masih jam kerja disini kita bisa bikin sendiri enggak enggak bisa ya bisanya bikinnya di di workshop teman-teman oke talismannya kita ambil dulu saya butuh empat lagi oke talismannya sisanya saya bikin sendiri deh nah sekarang kita suruh bikin ini ya inces incesnya kita butuh 25 nanti ya oke untuk incesnya belum ada nih teman-teman saya punya 16 doang oke udah malem nah sekarang kita bikin talisman 4 ya 4 aja buat nanti buka altar sisanya incesnya dibikin di saman hat aja ya atau mungkin nanti saya bantu juga nah sudah terus kita tidur aja dulu istirahat nah sudah oke sekarang kita cek lagi bagian gudang sini ya kira-kira apa yang kurang nih hammernya saya cek lagi nih teman-teman cukup nih ya cukup deh kita ganti lagi X ya saya butuh X X-nya udah mau rusak tuh teman-teman kita produksi X sekarang terus capnya masih ya 10 atau mungkin 5 kali ya soalnya dia nyimpannya disini nih teman-teman oke takutnya ini kepenuhan tools ya takutnya itu bikin hammer itu materialnya ini guys ya kita butuh brand-brandnya dari produksi di water cutter ya untuk saat ini nah berarti memang kita harus bikin satu water cutter lagi nih ya boot cutter lagi sebentar saya cek dulu lahannya ya bisa kita taruh gak nih ya disebelahnya harusnya sih muat ya harusnya muat nih teman-teman sebentar kita rapiin dulu rumputnya yang disini kita bikin ininya aja dulu yang pasti sih lagi saya bikin satu lagi nih teman-teman ya boot cutter gak apa-apa deh dempet ya oke saya flash disini nah ini dia saya bikin dua boot cutter teman-teman langsung aja ya kita bikin aja kurirnya kayaknya kebanyakan jadi satu orang bisa saya pekerjakan disini sama berarti cap buat produksi X-nya saya spoolin lagi aja kali ya spoolin aja kali ya teman-teman oke ini kita bikin boot cutter yang kedua ya materialnya masih aman bambunya masih aman masih banyak oke nanti disini saya minta ini paling antara kayu atau bambu ya oke jerami saya tinggal 70an ya nah sudah teman-teman terus kita butuh tetap nih bambu tutem tutem saya habis saya mesti bikin masih gelap ya saya tadi bangun jam 3 ya kalau gak salah jam 3 oke sambil ini ya nunggu inces ini udah pada pekerja udah mulai pada bekerja teman-teman kita tunggu incesnya selesai ya 25 terus kita bikin 1 bambu tutem ya atau mungkin 2 sekalian ya kita sediain 2 terus untuk material ini ya bond sama letternya ini belum ada ya mungkin nanti bondnya itu buat bikin yang tutem ya bond tutem cuma untuk saat ini dapetin bond itu kita mesti berburu berburu itu gak segampang gathering ya kita mesti ngejar-kejar kayak gini nih hilang dia hilang guys gak segampang kita hunting ikan juga ya oke nih kita taruh lagi 1 totem disini nah selanjutnya disini saya bakal minta bambu kali ya bambu sama pekerja temen-temen nih saya tarik lagi ya kurirnya saya pekerjakan di woodcutter kedua ya terus disini jangan lupa kita set storage pertama nah sudah 2x-nya langsung dikirim satu ya disini nanti makanannya juga bakal dikirim disini tuh makanannya udah 140-an cepat banget kurirnya instant delivery dia oke teman-teman sambil nunggu incest jadi kayak sih saya mau bikin ini lagi selipat ya cuma untuk selipatnya saya bikin dua sekaligus ya karena saya selalu ninggalin satu orang terus nih enaknya bolak-balik ya oke jadi untuk selipatnya mau saya taruh disini lagi ya nanti saya bikin banyak oke saya rapetin dulu kebelakang masih bisa dibikin agak kekiri nah disini satu oke saya bikin satu lagi selipat ya kita cari yang biru dulu nih nah disini ya oke kita bikin dua sekalian guys sekaligus jadi nanti tinggal rekrutnya gampang ya bisa sekaligus tiga oke nah langsung kita bangun aja teman-teman ya nanti kita perlu banyak warga nih build lagi oke yellow grassnya masih ada nih kayaknya cukup nih semoga aja nih semoga cukup ya gak perlu totem juga ya lever nya banyak oke selesai satu slip hat ya lanjut kita bikin yang satu lagi rumahnya oke kita taruh lagi jeraminya disini wah udah mau habis jeramin saya oke selesai dua sekaligus ya saya bikin selipatnya nah totalnya bisa 19 nanti ya cuma untuk rekrutnya nanti ya disini saya butuh ini nih sekarang kita ganti lagi nih saya butuh tombak teman-teman tombaknya habis saya kan masih ada tombak ya cuma saya simpan disini sebenarnya yaudah kita ambil sekarang tools-toolsnya ya yang tersimpan disini kita ambil tombak tombak oke full taruh disini ya di gudang nanti biar diantar kurir aja oke nih kita taruh spearnya satu aja saya perlu satu aja pisaunya kebanyakan nih nah sudah guys mungkin untuk bond sama letternya saya simpan disini dulu ya kemarin kan saya simpan disini baru punya 6 teman-teman midnya juga bisa kita masak sebenarnya cuma biarin aja saya simpan dulu disitu oke sekarang saya minum dulu disini ya nah sudah nih kita bantu kali ya guys ya kita bantu nih nih saya kurangin dulu deh guys saya ambil nanti incasnya terus sisanya saya bikin sendiri jadi saya mau ini nih pekerjakan ya 2 orang di toolmaker terus saya ubah ke ini lagi ya ke X oke terus satu orang lagi di storage lagi jadi kurir nah ini saya ambil semua sudah cukup produksi incasnya ya oke selanjutnya kita bikin dulu disini ya saya perlu total incas itu 40 juga ya disini sama 40 jadi saya bikin incas saya sekarang ada 35 saya cuma bikin 5 aja cukup kita bikin 5 ya nah terus untuk yellowgrass kita cek lagi ya nanti di tribe bentar nih tunggu selesai dulu teman-teman oke kita cek lagi sekarang lagi ngambil ini yellowgrass juga oke sama harps nya tinggal 12 guys habis ya nah sudah selesai teman-teman nih material yang diperlukan untuk di altar ya buka blueprint yang barunya oke sekarang kita menuju ke altar lagi sekarang langsung saja ya nih udah cukup materialnya kita buka teman-teman bagian sini dulu ya yang kita buka untuk buka yang marketplace dan lain-lain oke bangunan baru guys marketplace nice ini tunggu padam dulu fontalisman terbuka oke selanjutnya kita buka ini juga ya sacred wood untuk membuka wooden totem nanti kita coba bikin wooden totem juga ya buat dapetin efek bonus ya di bangunan oke sudah selesai teman-teman quest berikutnya kita bikin bridgeholder jembatan ya jembatannya disana teman-teman di oh disini oke sebelum kita ke arah jembatan kita ini dulu aja ini sama ya jalan keluar saya mau bikin marketplace dulu ya siapa tau ini guys bermanfaat ya bangunan itu terus entah deh ya kita butuh orang juga apa enggak nanti di marketplace sama juga saya mau bikin ini sih kita produksi aja kali ya sekarang wood wood totemnya gak disini ya wood totemnya dimana ya bikinnya bentar saya cari dulu guys oh wood totem disini wood totem ya bangunan saya ada berapa nih total ya satu satu kan udah pake yang clay totem ya kalau gak salah nemu satu dua satu dua tiga empat lima enam tujuh saya perlu bikin tujuh totem nih buat ubah semua wooden totem ya eh bambu totem ya ke wooden totem tapi kita perlu ini guys kayu temen temen ya nah disini saya main cap kita bikin tujuh terus kita produksi juga kayu sekarang ya oke biar nanti dibikinin aja terus kita ke desa dulu ya disini buat naruh marketplace temen temen nah udah ya selesai ya untuk yang altar kayak kita perlu material juga tuh temen temen ya bikin jembatan nah untuk marketplace nya coba ya saya cek di belakang sini ada lahan apa enggak semoga luas nih cukup lahan saya naruh marketplace temen temen marketplace nih yang ini ya oke kalau bisa disini saya naruh disini nih bisa gak ya coba ya semoga biru nah nih dapet nih temen temen ya disini aja ya saya bikin marketplace dapet birunya oke langsung kita bikin aja marketplace nya kita bakal cek kegunaannya oke disini sama ya kita bikin pake bambu sama kayu kayunya tebel temen temen eh bambunya tebel yang ini nih kayak cuma keren banget liuk liukannya terus kita naruh jerami pinggir sini oke disini disini terus kita tutup pake daun oke nah sudah terus kita naruh yellow grass lagi nih buat apa nih buat naruh barang jualan kali ya oke terus terus kita perlu totem kah enggak temen temen nah selesai marketplace nya guys ini keren ya oke kita cek bagian marketplace ya marketplace itu disini kita butuh kurir ternyata nah disini saya tarik dua ya untuk saya pekerjakan di marketplace terus disini ada add resource guys maksudnya mungkin material yang kita setor kali ya atau bagaimana nih saya juga belum paham ya disini kita batasin temen temen ya berapa material yang digudang ya jadi gak semuanya kita tuker kita perlu ini guys kita perlu satu marketplace lagi ya berarti buat antar desa deh kayaknya nah jadi kalau misalkan saya bikin ya satu lagi desa nantinya di dekat altar disini sekitaran sini disini kan ada material apa namanya yang gak ada di grassland temen temen ya contohnya tuh kita disini dapet apa ya mushroom ya kalau gak salah itu jadi kita kalau misalkan bikin marketplace disini mirip-mirip kayak itu ya storage hut cuma disini antar desa temen temen jadi jauh kayak gitu ya supaya apa nih persediaan barang yang disini tuh gak semuanya kekirim ke sini ya jadi ada pembedanya selain gudang temen temen kayak gitu ya kurang lebih seperti itu kegunaan marketplace ya jatuhnya kayak barter juga sih cuma untuk saat ini berarti belum bisa saya gunakan nih jadi kita ini aja getter hut dilempar lagi ya getter hut nah sekarang saya kehabisan pisau sama ini nih oh cepet banget guys spearnya habis saya sekarang butuh ini nih aduh kayak kita perlu satu lagi nih temen temen batu ya batunya habis batunya itu didapet dari sini ya batunya habis temen temen cepet habis ya kita kan udah gak produksi yang hard ya yang inces saya butuh yellowgrass ya sama batu oke kayaknya sih kita bikin satu lagi nih toolmaker ya masih kurang ternyata temen temen toolmaker ya bikin lagi satu pekerjanya sih ada ya nih bisa ditarik lagi satu lagi dari toolmaker bikin satu lagi ya berarti oke kita coba bikin satu lagi toolmaker hard buat ini ya bisa produksi dua alat nih kita coba bikin temen temen toolmaker hard oke coba ya saya taruh di sebelahnya bisa gak nih ya miring tapi temen temen gak bisa nih susah toolmaker hardnya sebentar saya cari lahan lagi disini kali ya bisa gak ya nah disini nih sekitaran sini oke saya build aja ayo ayo kena oke kita bikin lagi guys topnya nambah satu lagi berarti nanti jadi delapan kita perlu totem totemnya pake yang kayu aja ya sekalian yang baru oke kita selesaikan lagi nih temen temen nih dua toolmaker hard oke kalau mau maksimal lagi ya tinggal warga aja guys nanti ya gak apa-apa oke yellow grass saya habis akhirnya jadi kita gathering lagi temen temen makan ya makan disini kita ngambilin yellow grass dulu ya saya butuh yellow grass untungnya di dekat sini ada jadi kita tinggal ambil ambil aja nih ambil 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 oke eh cukup kali ya nah kita lanjut lagi temen temen tuh di sebelah sana saya bisa bikin lagi guys sana kayaknya luas guys tuh tanahnya ya jadi gak terlalu jauh juga sih kalau misalkan nanti saya build di sana ya oke sudah nih tinggal furniture nah sama ini ya di luarnya totem oh saya punya satu guys kita taruh aja ya langsung nah disini untuk produksi alat yang lain ya saya kan lagi fokus bikin ini ya knife knife paling banyak soalnya guys oke tapi saya perlu hammer nih manual lagi ya saya bikin dulu oke hammer dulu berarti disini tapi batunya habis oke biarin dulu pintnya habis rantingnya habis habis semua ini bagaimana semuanya udah storage saat satu saat satu ya toolsnya habis ke stop ya ini makanan kah makanannya habis kah sebentar ikannya habis ya disini oke kayaknya sih jadi saya masti bantu bikin tools dulu nih saat ini oke gak apa-apa nah kita lanjut lagi kita ini ya workshop workshop siapa tau saya naruh material teman-teman saya kan megang sebenarnya ya cuma pelit aja nih nekurirnya nganggur jadi ya tuh atusnya disini nih guys nih spearnya kok gak diantar ya sebentar gak ditaruhin teman-teman nih toolsnya tuh ya nih ada hammer banyak aduh kalian ini hammer nih ada X kita ambil X ya terus saya naruh juga ranting ya split aja oke terus batunya juga saya split deh sebentar ini saya split habis lagi guys terus habis ini material saya juga udah pada habis nih sebenarnya nah kita taruh manual berarti nih entah kenapa ya error nanti saya cek lagi yang pasti kita taruh dulu disini ya oh makanan juga habis disini makanannya kayak ini semua ya kebanyakan tadi ya di bangunan terakhir tuh ini kita taruh ombaknya manual biar bekerja besok ini udah malam lagi soalnya oh gara-gara ini guys ternyata kebanyakan ini kebanyakan rumah produksi jadi ternyata satu pekerja itu maksimal cuma bisa ngirim tim 3 bangunan ya karena disini produksi banyak ya nih total produksi saya ada berapa nih bangunan 123456 789 ya saya butuh berarti minimal 3 temen-temen oke oh gitu ternyata saya baru tahu nih jadi saya nah kayak gini nih harusnya nah udah jalan lagi tuh temen-temen oke saya baru tahu guys saya kira kenapa ya ini makanan banyak batu banyak ya oke nah harusnya mereka udah kerja ternyata mogok nah udah tuh maaf ya maaf ya gak tahu saya oke yaudah ini bisa saya tinggal nih harusnya nih ya udah pada kerja ya harusnya nih oke saman saatnya gak saya taruh bekerja ya disini untuk apa namanya ini kecepetan nih guys pisaunya jadinya pisaunya kecepetan nah kayak gini ya saman khas kosong ini satu-satu nah sekarang pisaunya banyak biarin aja dia kerja ini ya bikin pisa terus oke yang ini hammernya biarin dulu sampai cap saya bikin 10 deh ya 10 tapi materialnya habis tuh oke sekarang kita butuh fine ya fine lagi deh sekarang ngambil terus yellowgrass ya saya udah bisa dapetin itu tuh temen-temen ngomong-ngomong dae Vincent tuh oke buat nanti ya yang altar ini saya stop dulu ya saya mau produksi ini soalnya yang wooden totem ya biarin dulu nah saya butuh ini branch branch oke ini saya kirim ke storage hut 9 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ya pas 3 orang oke udah nih guys aman ya yang ini kan stop terusnya saya limit nah udah guys oke 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 nah makanan saya hilang nih saya ngambil makan dulu ya makanan ini makanan banyak saya ngambil 20 20 aja ya 20 oke sudah nah sekarang kita menuju aduh udah jam segini tapi udah sore ya jatuhnya kita jalan temen-temen ke arah itu ya jembatan yang disana sambil jalan kita ngais-ngais tapi kayaknya sih masih kurang nih material bambu saya 27 nih ngomong-ngomong kita kayak perlu banyak kayu sama bambu nih buat bikin jembatan oke nanti disana ada tuh untungnya oke kita gerindang dulu ya gerindang ntar temen-temen nih kita pake X X spear pisau oke nah kita ambil dulu bambu nih harusnya saya sedia 200 temen-temen balik lagi tapi ya saya ngambil sampai 50 ya 50 bambu aja oke ambil ambil oke selanjutnya saya mau cek kayu-kayu 65 semoga cukup nah udah cek dulu aja ya kesana lokasinya disana temen-temen saya belum pernah kesana nih eh ya jatuh ini apa nih entahlah oke kita menuju kesana ya nih lewat tanaman entah apa ini rumputnya tinggi-tinggi kita bakal menuju kesini ada apa disana oke naik kita buat ini ya buat akses kesini berarti nih kayaknya kesini ya sand land ada sand land disitu nah kayaknya untuk bangun desa itu enaknya deket ini sih deket altar temen-temen kalau bisa disini nih nanti teman-teman yang bener nih bisa nih guys lewat sini kita udah di biom baru ya ini biom apa nih masih grassland guys masih grassland ternyata nah ini dia lokasinya kita bikin dulu guys ini pake bambu sama daun besar oke nah terus kita butuh bambu ya ini kayak roda ya nah udah oke entah ini buat apanya terus kita ke arah sini sekarang oke kita buir aja ya langsung jembatannya baru setengah jadi soalnya wah kira-kira jembatannya modelnya kayak gimana nih kita bikin jembatan kayak suramadu kah kesana ya keseberang sana ada dua gini guys kayak kendaraan aja ya ada kiri-kanan oke oh ini buat ininya kayaknya kenapa ya penyeimbang biar lebih kuat ya kayaknya jalan yang tengah sini nih kayaknya oke ada tangganya teman-teman buat naik ke atas nanti kita buat dulu waduh kayaknya masih kurang nih kayunya waduh bahaya ini oke selanjutnya kita build disini ya nih dibikin tanjakan dulu oke sudah disini nah kita bikin atasnya lagi guys wah bener kita butuh banyak bambu masih kurang nih kayu juga ya wah habis bambu saya habis kayu saya tinggal 4 wah habis semua oke di sekitaran sini tidak ada kayu berarti saya harus mencari disana oke gak apa-apa saya gerinding dulu ya wah udah malem guys nih bambunya udah 100 ya sisanya kayu nanti saya perlu kayu abis ini saya pulang aja deh teman-teman jadinya tidur aja deh dekat desa juga ternyata ya saya pulang aja terus tidur dulu ya teman-teman nih sambil kita monitor lagi besok yang warga-warga ya oke kita tidur nah udah nah sekarang saya mau bikin X lagi ya takut rusak saya bikin 2 deh sekalian bikin 2X oke sudah nah kita monitor lagi disini cap hammernya selesai ya kita bikin X kalang X ya kapak terus yang disini biarin aja produksi pisau terus oke untuk kayu kita tebang yang di sedekat sini aja tempat favorit saya nah ini saya tebang tebangin lagi ya kayu yang disini nih oke saya perlu kayu teman-teman ya nunggu ini lama nih guys soalnya nih produksi kayunya baru 18 teman-teman 18 kayu cukup lama kita cari sendiri deh buat bangun jembatan ya disini saya ngumpulin sampai 100 kayu ya supaya nggak bolak-balik ya semoga cukup deh 100 kayu 100 bambu ya nah sekarang kita lanjutin lagi ngebangun jembatan ya disini jembatannya dibagi parts gitu ya dibagi bagian-bagian kita ngerjainnya sampai 9 bagian teman-teman oke sudah selesai disini nah disini kita bikin apanya kira-kira kita build oke terus disini bikin atas lagi sebelah sana oh yang disana belum guys kayak kita bikin kiri-kanan ya oke kita perlu bikin yang ini dulu ya nanti kalau misalkan bagian sini udah kuat berarti kita udah bisa bikin yang tengahnya nanti wah banyak nih teman-teman oke build-build tuh banyak banget nih guys materialnya masih kurang kayaknya yaudah gak apa-apa guys kalau masih kurang paling enak sih ini guys bikin tuh sih ya pulang lagi aja soalnya sekitaran sini nyari kayak batu ya hello grass sedikit yang paling bener emang di dekat desa ini bener gak ya ini saya bikin terus aja katas wah ngeri nih guys materialnya masih kurang ini baru yang sebelah ya kita kayak bikin menara gitu oke terus bagian sini bambunya kurang teman-teman bambunya tinggal 61 nih oke bikin lagi tangga ke atas lagi wow oke bikin mona sini ya eh nah pelar ini udah yang paling atas cuma baru yang sebelah ya yang sebelah lagi belum kita mesti bikin yang sebelahnya oke terus materialnya bambunya makan 60 ya masih kurang berarti bambunya bambunya 60 kayu kayunya itu makan kurang lebih 70 oke masih perlu banyak lagi kayu dan bambu belum yang jembatan seberangnya ya nah sekarang saya mau turun nah ini ya kita bikin yang sebelahnya sekarang oke materialnya kita habisin aja dulu yang disini ya yang saya punya kita progress sampai jembatannya jadi deh gak apa-apa ya supaya nextnya itu kita fokus di tempat baru teman-teman ya kita coba selesaikan jembatannya ya oke terus aja nih guys nih berapa lantai nih 1 2 3 4 5 6 7 7 teman-teman kiri kanan ya dan akhirnya kayunya habis oke oke cukup sampai disini dulu ya kita perlu bikin menara bagian sini ya entah deh yang seberangnya kita perlu bikin menara yang setara atau enggak oh ini kayaknya pemberatnya nih guys kita tarik kayaknya nih tuh ya not ready bisa kita tarik nanti sekarang saya perlu grinding lagi oke teman-teman saya harus grinding dulu lagi nih ya 2 hari guys mengumpulkan kayu dan bambu ya dan semoga saja kali ini cukup teman-teman ya saya selesaikan membangun jembatan nah kita lanjut lagi ya saya bawa kayu sekarang 200 bambu 200 kalau masih nggak cukup juga kebangetan ini saya barusan dikasih tahu viewer ya bang siapin grinding dulu material bambu sama kayu bang wah saya udah keburu nge-record sebelumnya saya ngumpuli cukup banyak juga ya bambu sama kayu tapi saya bikin rumah buat warga fasilitas baru yang lainnya ya soalnya jadi habis lagi dan saya harus grinding lagi teman-temannya ya karena ini ya teman-teman sebenarnya bisa ngambil langsung sih ya dari warga kan saya udah punya woodcutter cuma makanya nextnya kita saya bakal banyak rekrut warga deh kayaknya ya supaya lebih cepat produksinya oke udah ya sudah nih nah sudah sejajar eh belum atasnya lagi ya ntar saya cek dulu teman-teman yang ini gak bikin atasnya beda ya nah sekarang saya mesti kebawah lagi ya kita udah bisa nih apa nyambungin nih dan semoga saja di seberangnya itu kita gak bikin yang menara ini lagi ya oke saya cek dulu material saya nih bambunya masih sisa 160an ya kayunya juga 160an saya bawa 200 teman-teman nah kita lanjut lagi sekarang kita bikin disini nih dibawah sini nih sebentar sebentar emm gak bisa di klik kliknya oh dari sini ya nah sudah oke part kedua selesai selanjutnya kita lanjut part berikutnya ini kok naik ya jembatannya oh kayaknya ini guys nanti diturunin deh bener gak ya ini kita build ke atas ya karena kan nah kalau langsung itu kita perlu pilar teman-teman jadi kita perlu apa namanya bikinnya ke atas dulu oh itu gunanya menara ini ya berarti oke nah sekarang kan dia makin ke atas jadi kita mesti naik ke atas juga nih buildnya kayak gini ya oke dia butuh bambu terus kayu juga oke bisa gak ya dari sini bisa nih nah terus dia juga butuh bambu sama kayu doang ya butuhnya oke sebentar ini yang bagian atas oke nah selesai lanjut lagi kita naik lagi ya nah berarti benar ya kita mesti ngerjain yang ininya dulu nih kalau bisa menaranya dulu teman-teman oke supaya bisa ngebuat ke atas ya nantinya kayak ini ya kayak ulet saya harus ke sebelah sana atau saya lompat ke sini ya nah kulinya parkur oke kita lanjut lagi nih kayaknya sih ditarik itu deh tali ya yang pertama kali kita benerin tuh jadi ini jembatan mangkrak ya jatuhnya dan yang ngerjainya saya seorang ya kulit profesional teman-teman kita lewat sini aja nah nih satu bambu lagi kita taruh oke masih lagi part 6 bambunya bambu masih 140an kayunya nih udah di bawah 100 wah bahaya nih oke lagi guys 7 2 part lagi wah memang perlu persiapan matang ya bikin jembatan ternyata saya kira kayak bikin rumah tuh itu banyak kayu kita mana nih yang belum yang belum di bagian nah ini dia oke part 8 sekarang kita selesaikan juga langsung saja lompat-lompat kita naik ke sini ya nah builder mastery saya udah level 29 teman-teman oke nah akhirnya selesai tapi kita perlu balik ke kepala suku dulu ya belum bisa kita ini nih apa namanya copot ya tuh talinya kesana nyambung ya jadi kita perlu undang kepala suku ya buat biasanya ini pemotongan ya sampai kita lompat aja nah mungkin saya bakal istirat dulu ya setelah hayati teman-teman untuk kayunya masih ada nih beberapa sisa 59 wow luar biasa sekali pembangunan jembatan nah sudah istirahat oke nah sekarang kita ini pada belum kerja ya warganya masih pada bobo jadi kita balik lagi dulu ke kepala suku ya kita bakal laporan dulu teman-teman jembatannya sudah selesai kita bangun oke sama juga untuk apa nih nanti ya nanti saya bangun banyak ini deh kayaknya guys selipat buat keluarga ya biar maksimal dapetin ini oke kita balik lagi ke kepala suku nih laporan kita nih ya dia nanya jembatannya udah siap atau belum ya wah sangat excited sekali kepala sukunya kita bekerja sendiri nah disini ada quest baru ya jadi akhirnya suku kami itu suku kita dapat berkembang tapi pertama-tama kita mesti mengamankan rute perdagangan katanya ya trading road oke jadi kayaknya sih kita bakal bikin desa baru nantinya temen-temen ya kita harus supply mereka menggunakan vines ya tali dan juga big leaf ya daun besar dari negara kami oh oke oke jadi nanti kita bakal apa ngebangun di yang namanya dry land gitu ya sama juga kita bangun marketplace nanti ini guys tuker-tukeran resource gitu jadi disana itu katanya gak ada fine sama satu lagi itu daun ya jadi kita perlu kirim kayak ini ya export import tukeran aja nanti ya mesti dimanage gitu oke tapi yang pasti awal-awal bangun itu kita perlu apa namanya makanan ya yang cukup buat keluarga baru nantinya nah seperti itu oke nih kita tadi bangun jembatannya sekitaran sini ya dry land itu mungkin maksudnya ini guys nih stone land ya di daerah sini dia gak punya bambu sama big leaf ya daun sama juga katanya gak ada vines juga jadi produksi vinesnya disini big leafnya juga disini kita gunakan ini getterer heart ya nih untuk dapetin big leaf ya seperti itu terus dikirimnya melalui marketplace nah kayak gitu oke teman-teman sampai disini dulu ya untuk video tribe primitive builder nya ya jadi quest berikutnya kita bakal kita udah bikin marketplace nya ya cuma nanti kita bakal order apa vines ya sama baik big leafnya buat dikirim ke tempat baru mainan itu aja teman-teman tuh marketplace export-import lah jatuhnya kayak gitu nah terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton semuanya jangan lupa untuk like share dan subscribe kita masih melanjutkan lagi untuk mengembangkan peradaban supu di pulau ini ya jadi kita bakal lanjutin lagi dan sampai jumpa di next video see ya guys bye bye selamat menikmati